Terima kasih. 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 akhirnya kita bikin kemarin ke Pandansimo akhir dari perjalanan air itu programnya ArtSkid gitu ada hubungannya dengan programnya Nomaden gak? Nomaden apa Nomaden? Nomaden misalnya Anda menjelaskan ya menjelaskan proses air dari hujan sampai mengalir ke sungai kemudian sampai ke laut itu kira-kira supaya lebih lebih melekat di ingatan anak-anak barangkali kan kalau misalnya digambar iya kita juga kemarin ada gak sinergi semacam itu? ada gambar kalau untuk Nomaden sampai saat ini kita belum ada ya ya mungkin untuk ke depannya mungkin bisa kerjasama soalnya pada prinsipnya kan hampir sama kita juga Nomaden juga lebih banyak ke pendidikan di luar pendidikan keluar juga jadi kemarin rencana sama Bu Nia juga mungkin kita besok bisa bekerjasama Nomaden sama ArtSkid jadi sebenarnya di Sanggar itu gak gak ada salahnya kita apa kerjasama gitu loh jadi gak berdiri sendiri diri sendiri tapi gabung antara satu dengan yang mungkin bisa ber interaksi untuk saling lengkapi gitu Pak Suno ini menarik ini bagaimana keadaan di sekolah ini Pak Suno kalau di ArtSkid kan di apa ditunjukkan proses kerjasama itu secara nyata diajak ke lokasi langsung sambil di kegiatan outdoor kemudian sambil makan minum dan selanjutnya piknik gitu ya nah kemudian kalau di sekolah mungkin gak itu dilaksanakan mereka mungkin juga tapi waktunya yang biasanya di akhir cowo itu biasanya mereka diajak keluar juga ada tapi tidak seintensif seintensif mereka karena mereka memang apa Sanggar tadi karena mereka memang tujuannya memang itu tapi kalau di sekolah biasanya itu akhir-akhir cowo mau liburan itu pergi kemana tapi waktunya pasti terbatas ya tapi kalau liburan anak-anak sekolah itu lain jadinya cuma cari jodoh Pak apalagi sudah SMP lagi matang-matangnya iya memang tapi saya kira berani gak Pak Sunu improve kurikulum Pak apa mengimprove kurikulum artinya tidak boleh kegiatan outdoor misalnya tapi Pak Sunu ngeyel gitu mencoba membangkitkan kreatifitasnya Pak Sunu sendiri bisa saja untuk menumbukkan kata-kata memang harus ujin pada sekolah pasol ya jelas harus ada di sini tapi kalau memang diizinkan mengapa tidak kira-kira gak diizinkan apa Pak diizinkan kalau misalnya positif untuk anak dan juga waktunya memadai seperti pramuka kan juga sampah sekali dekat dengan alam juga di sana kemah itu juga salah satu bentuk outdoor dari kegiatan di sekolah meskipun dalam kegiatan ekstrakulikuler ya saya kira masih ada juga di pendidikan oke kembali ke Mbak Wiwi Mbak Wiwi ini barangkali terkait dengan tesis Anda tapi bukan perempuannya tapi pada iklannya itu musuh musuh guru dan musuh orang tua itu kan sekarang pada televisi film kartun dan iklan nah bagaimana Anda bisa menyelaraskan itu karena kartun itu juga menarik sekali asik itu kandungan ceritanya kandungan ini bagi yang suka termasuk saya suka ya banyak sekali manfaatnya cuma resikonya mata kita menjadi main karena menatap pendar-pendaran sinar itu gimana komentar Anda jadi sebetulnya ledakan media masa seperti ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah memberi satu alternatif kegiatan satu tandingan dalam tanda kutip yang bisa menarik minat anak tidak hanya pada kartun salah satu yang dilakukan nomaden yang akan kami pentaskan hari Sabtu adalah animasi jadi anak-anak kami itu belajar membuat animasi dan ini dibantu oleh Mbak Nia dibantu oleh beberapa rekan yang lain Raymond lalu Pong Warman lalu Mbak Mela jadi mereka anak-anak akan membuat gambar lalu dipotret dengan komputer lalu dibikin animasi ini adalah satu cara bahwa membuat anak tidak hanya ingin melihat tapi melakukan hal lain yaitu membuat sendiri animasi itu sendiri jadi media masa saya pikir kita tidak bisa berbuat banyak untuk menyetop ya tapi bagaimana apa yang bisa kita lakukan adalah memberi wadah alternatif untuk mengalihkan perhatian mereka saya pikir begitu Mungkinkah perhatian mereka bisa dialihkan dengan kegiatan semacam itu saya berharap banyak mungkin jadi tergantung dari usaha kita ya sebagai orang dewasa sebagai guru mereka karena media semua semua di luar anak-anak itu bisa menjadi guru anak-anak animasi yang diajarkan kira-kira macam apa kemarin yang akan ditunjukkan nanti adalah dari kak gambar jadi anak-anak membuat cerita dalam gambar lalu ada juga dari wayang dengan memotret gerakan yang berubah-ubah juga ada dari lilin yang digerak-gerakan jadi memang sangat sederhana hanya durasi satu menit dua menit tapi itu adalah hasil karya mereka dan mereka lalu menjadi tahu proses kerja pembuatan sebuah animasi kalau disini terlihat misalnya untuk masing-masing program ini kan hanya minggu pertama minggu ketiga dan sejata-atanya seminggu sekali dua minggu sekali dua minggu sekali dua minggu sekali nah dua minggu sekali sementara masih terkait dengan serangan televisi dan ya televisi terutama untuk film dan film kartun dan iklan itu kan hampir setiap hari serangan sampai jumat dari jam sekian sampai jam sekian dan asik lagi gambarnya sangat realistis ya memang benar karena kita kita masih dalam tahap awal peluncuran sanggar ini kami berharap nantinya juga akan mungkin seminggu sekali jadi ini adalah tahap maksimum yang bisa lakukan saat ini untuk anak-anak untuk jadi semua tenaga dan pikiran hanya untuk anak-anak jadi saya berharap ini pun bisa berarti buat mereka saya ingin diceritakan kaitannya dengan gaya hidup hijau untuk anak-anak karena selama ini kan anak-anak sudah mulai terkontaminasi dengan dengan budaya instant yang semuanya serba cepat dia barangkali tidak tahu proses bagaimana menanam sebuah jagung dan setelah tahu-taunya sudah tinggal makan mungkin ini kaitannya dengan program bisa dijelaskan program hidup hijau di salah satu materi kita juga di dalam materi itu sendiri kita juga nambah-nambah tentang hidup hijau kita tunjukin bagaimana cara kita memakai sabun yang mungkin lebih ramah lingkungan kita milih sabun yang refill daripada yang batangan atau kita gunakan lampu pijar daripada lampu neon ini daripada lampu pijar kita masukin sedikit-sedikit kita juga tadi kata mbak tambahin juga kita paling tidak kita kasih sedikit daripada tidak sama sekali lebih baik kita kasih sedikit-sedikit daripada daripada tidak sama sekali ya mungkin sekarang tidak ada artinya tapi untuk kedepannya mungkin itu lebih bagus cuma masanya sedikit-sedikit kayak iklannya kartu bayar itu sedikit-sedikit kartu ponsel itu sedikit-sedikitnya itu continue atau sedikit dalam program itu selama sebulan sebulan selesai itu yang kami jalanin selama ini itu continue jadi setiap pertemuan itu kita tetap masukin tentang kebenaran kita tetap lingkungan jadi tidak cuma materi tentang lingkungan saja tapi kita juga masukin materi tentang bagaimana anak harus peduli sama lingkungan lingkungan mereka baik itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial Mbak Wiwi sebentar ya itu minumnya sebentar bagaimana kelanjutan dari program Anda setelah satu semester selesai apakah ada semacam nilai atau ada semacam sesuatu yang ini loh hasil Anda selama sekian dalam ikut pelatihan kita atau tergabung di sanggar itu ada reward dalam artian seperti pameran ini adalah satu reward paling besar untuk anak-anak mereka senang sekali hasilnya ditampilkan lalu dikemukakan ke orang umum itu salah satu tapi kami tidak akan memberikan semacam rapor nilai atau apa jadi ada mungkin ada semacam sertifikat sederhana yang menyatakan bahwa mereka pernah mengikuti kursus kami tapi Anda memikirkan tidak kelanjutan dari itu setelah dia selesai satu program iya tentu jadi kami untuk kedepannya untuk berikut ini kami menawarkan dua semester sekaligus jadi dua semester dalam satu kaitan satu program yang terkait selama satu tahun kalau mereka tidak ikut lagi ya itu tidak apa-apa jadi memang berarti hilang bangunan selama ini yang sudah dibangun satu semester itu hilang itu tergantung anaknya ya jadi kami berusaha untuk untuk meneruskan dalam satu tahun tapi ya bagaimana juga jadi karena kursus kami bukan semacam pendidikan formal jadi kami mendasarkan satu tahun itu dalam dua semester secara terkait ke Pak Suno barangkali ini Pak Suno yakinkah Pak Suno dengan memberikan kesempatan kepada anaknya itu tergantung kepada anaknya setelah program pelatihan satu semester ini selesai misalnya dia tidak melanjutkan lagi karena dia ingin ikut karate atau dia ingin sekolah ke luar negeri dan seterusnya karena bapaknya jadi duta besar saya yakin ya meskipun anak-anak kan dibekali itu dia punya pada bekas ya dalam diri mereka bapak cinta lingkungan dan sebagainya itu akan tumbuh dari situ ya jadi saya yakin bapak-anak tidak akan melupakan apa yang telah diberikan karena mengesan kemarin saya juga lihat rekaman gambarnya yang di kehutanan lihat sapi yang di rogoh kotorannya dari lubang yang dibuat bahwa ini pencernaan pertama atau bagaimana saya lihat wah ngeri sekali jijik tapi mereka betul-betul senang anak-anak melihat sapi yang sedang mengunyah makanannya atau mencerna jadi saya itu mengesan sekali bagi saya karena anak melihat secara langsung disana bahwa pencernaan sapi seperti itu lalu sama bawa petugasnya itu di rogoh dikeluarkan lalu dimasukkan lagi sehingga saya kira bagus sebagai seorang guru pak kira-kira masukan untuk lebih jauh kepada sangkar ini gimana ya kalau saya merasakan bahwa itu ditingkatkan saja dan lebih banyak kegiatan yang variasi yang dibuat jadi seperti dari hutan lalu kemana lalu juga gambar sudah nomaden juga sudah dari tempat ke tempat lain untuk belajar menggambar dan saya kira bagus ya kalau bapak diajak terlibat di situ mau pak saya dengan senang haji saya peduli pada anak juga kita kira mbak menerima lamarannya pak sunu ini tentu saja ya diterima kemudian kira-kira akan dimanfaatkan untuk apa tenaga pak sunu ini pengalaman yang sekian banyak terutama pencipta lagu mars ini apakah sanggar akan menciptakan mars pada waktu hari bumi saya mencari sebuah lagu mari menyayangi bumi saya dulu pernah ada pameran saya mau ngefek tapi lupa nomernya inti-inti syairnya gimana pak ya mari menyayangi bumi bumi yang kita cinta ini yang kita hargai dan sebagainya kita hidup di bumi jadi pas hari bumi saya buat lagu itu kembali kembali mbak 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 kira-kira harapan besar anda dalam dalam kelompok ini terutama tentunya ke orang tua target pasar anda orang tua bagaimana bisa mengajak lebih banyak semakin banyak program cinta kasih ini menjadi semakin bagus kami mencoba untuk mengetengahkan satu alternatif buat para orang tua agar lebih menghargai bakat kreativitas dan keinginan anak jadi memberikan mereka kebebasan untuk menyenangi apa saja jadi harapan kami adalah bahwa kami ikut serta dalam usaha kita semua untuk membuat anak itu lebih mandiri lebih percaya diri di era seperti ini kita ingin membuat anak Indonesia lebih percaya diri juga lebih mencintai semuanya mencintai apapun yang mereka lihat mencintai apapun yang mereka rasakan alami kelihatannya waktu juga yang sembatasi kita intelektual muda itulah perbincangan kita dengan teman-teman dari sanggar anak Cakrawala moga-moga para pengelola ini mendapatkan kalpataru terima kasih kehadiran Mas Muntat Mbak Wiwi dan Pak Sunu terima kasih terima kasih